Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita coba bikin tutorial dengan audio ya karena sekarang kita sudah punya tempat baru di desa sebelah ya kita habis pindah tempat untuk lokasi produksi video tutorial di channel ini kali ini desain yang akan kita buat adalah seperti ini kita lagi ingin bikin old decor dengan tema wisuda karena ini musimnya lagi musim wisuda ya kayak kayak gini old decor foto yang ke-89 untuk tampilan desainnya sendiri ada di folder desain seperti ini ini adalah format Photoshop sudah siap ready ya kita coba buka format Photoshop nya disini masih pakai CS4 seperti biasa kita cek bagian file editing via Photoshop di image modenya kita pakai CMYK color dan image size nya di A4 ya ada 21 kali 29,7 cm dengan 300 di resolusinya untuk folder-foldernya di layar Anda bisa cek sendiri semuanya bisa anda edit sesuka hati dan silakan disesuaikan dengan keperluan kebutuhan Anda baik ini saya tutup dulu ya kemudian sekarang akan saya jelaskan coba membuat dari awal namun sebelum itu kita sekalian praktek di Corel agar nanti kita sudah punya materi untuk format editing di Corel draw nya ya seperti ini kita bikin di 89C untuk bahannya semuanya kita ambil dari sini namun akan coba nanti saya terangkan dari awal ini saya copy dulu sebagai materi nya baik sekarang kita buka Corel draw nya dulu kita disconnect dulu bagian internetnya karena kita akan membuka Corel draw kita buka Corel nya disini masih pakai X7 ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan dukung channel ini dengan cara klik subscribe like and share ke teman-teman yang suka dengan desain seperti ini ya pertama setelah terbuka Corel seperti biasa kita buka new dokumen dan kita berikan namanya misalkan WDF89 kertasnya pilih size di A4 ini satunya biasanya saya rubah ke senti CMYK dan 300 di resolusinya klik ok setelah terbuka kayak gini Anda bisa masukkan beberapa bahan untuk bahan yang pertama ini sebenarnya aslinya adalah ini teman-teman ya ini aslinya ukurannya adalah 1,23 MB link downloadnya ada disini ini saya cantumkan di bagian deskripsi paling bawah ya sumber-sumber yang saya pakai Anda bisa cek untuk kepentingan lisensinya Anda cek dulu apakah bisa untuk komersial apakah harus pakai Hai pembelian hak untuk komersial ya silahkan ada cek sendiri kita coba bagian tadi kita paste dulu untuk sumbernya dan sumbernya adalah seperti ini teman-teman ya ada disini ini adalah link sumber dari background yang saya pakai dari png3 seperti ini kemudian kita kembali ke bagian bahan ini ini aslinya kemudian di Photoshop sudah saya edit seperti ini sehingga kita tinggal masukkan aja ke dalam Corel kayak gini dan kita paskan lagi ukurannya di 21 kali 29,7 klik enter klik huruf P P P ya printer P agar dia langsung lari ke tengah untuk contohnya kita masukkan yang sudah jadi seperti ini ini yang siap cetak Hai bagus sekali kan cernih Hai nah seperti ini ini hasilnya untuk contohnya kita masukkan juga ke dalam Corel seperti ini kita ulangi lagi kita paskan juga ukurannya di 21 kali 29,7 klik P disini kita bikin page baru di depan seperti ini kita masukkan yang background yang akan kita kerjakan di Corel sekarang kita contoh disini kita masukkan fotonya nah untuk pengolahan foto teman-teman akan saya terangkan ini adalah aslinya saiznya di 106kb sangat kecil sekali kemudian ini saya buang backgroundnya biar cepat saya menggunakan situs remove pg saya yakin teman-teman sudah paham semua ya sehingga tidak perlu memotong pinggirnya dan ini hasilnya masih kelihatan pecah setelah masuk ke remove pg kemudian saya masukkan ke big jpg sehingga hasilnya kayak gini ini coba kita bedakan ya ini yang remove pg saiznya masih di 169kb kita coba buka dan kita taruh di sebelah kiri klik Windows dan anak panah kiri kemudian yang sudah masuk di big jpg ukurannya adalah 1,24 MB kita coba buka kemudian kita taruh di sebelah kanan Windows dan tombol anak panah kanan sekarang kita bandingkan keduanya ini yang barusan di remove pg seperti ini ini yang sudah pakai big jpg kita lumayan untuk mengurang ngeblur teman-teman ya sudah lebih bagus tidak ada ngeblur ini sangat ngeblur sekali yang masih asli dari remove pg ini yang sudah kita edit di big jpg sudah lumayan bagus ya telnya sudah kelihatan nah jadi itu bedanya ya kita memanfaatkan remove pg dan big jpg untuk link editnya sudah ada di deskripsi Anda bisa klik disini remove pg dan big jpg dan lain sebagainya ya semuanya saya cantumkan di bagian deskripsi paling bawah seperti itu lanjut ke bagian desain kita masukkan fotonya untuk fotonya yang kita masukkan di korel adalah yang sudah saya edit di Photoshop sehingga sudah saya cerahkan juga ya seperti ini kita lempar langsung ke dalam korel dan kita paskan seperti ini lalu kita bikin untuk bayangan sedikit ya kita geser backgroundnya ini kita bikin bayangan di drop shadow aja kemudian kita pilih presetnya di right bottom right kayak gini bottom right seperti ini lalu kita dekatkan jangan jauh-jauh kemudian kita ganti warnanya ke warna hijau background ini nah seperti ini cukup setelah itu kita cut kita pindahkan di bit 1 oke seperti ini kita cek dulu apakah sudah terekam sudah sekarang kita masukkan lagi ini kita klik P lagi kita masukkan teksnya yang ini happy graduation ya graduation atau apa ini bacanya kita klik happy fontnya kita pakai ananda ananda black ini fontnya kita masukkan dulu disini bagi teman-teman yang masih kesulitan download silakan cek dulu video cara download itu sudah saya cantumkan di hampir semua deskripsi teman-teman ya silahkan anda lihat dulu kemudian ikuti langkah demi langkah nanti insya Allah file-nya bisa terdownload dengan mudah berikutnya kita akan membuat teks yang bagian bawah yaitu kalimat graduation ya kita bisa copy dari kalimat ep kemudian keser ke bawah kemudian kita klik double klik ctrl A kita ketik kalimatnya seperti ini lalu kita paskan bagian fontnya di atas contoh ya kayak gini teman-teman ikuti pelan-pelan aja nanti untuk masalah kecepatan akan berjalan dengan sendirinya ya seiring sering berlatih terus-menerus kita sekarang berikan outline kita bisa klik kanan di atas warna CMYK disini kemudian double klik di pengaturan outline kita masukkan angkanya di angka 10 kemudian untuk posisinya di outside line skipnya di center kemudian kita corner-nya yang round corner ya behind fill agar dia berada di bawahnya warna dalam ya atau fill seperti ini ini tadi ukurannya adalah 10 ya kita coba naikkan di 15 klik OK jika sudah pas tinggal kita nanti akan duplikat ya kita geser dulu contohnya ke atas sedikit kemudian kita paskan warnanya kita bisa pakai color edge dropper tool disini deteksi kemudian arahkan ke textnya yang mau diwarna lalu kita berikan warna putih di outline klik kanan di atas warna CMYK kayak gini kemudian yang bagian bawah ini kita tinggal duplikat aja ya caranya anda bisa klik edit kemudian copy propertize from kita ambil fill-nya warna dalamnya dan outline-nya plus pengaturan outline-nya ya kita ambil seperti ini kemudian klik OK lalu arahkan ke text happy kayak gini nah kemudian kita berikan drop shadow yang ini contohnya kita geser lagi sekarang kita akan memberikan drop shadow pada text yang ini nah kita gesernya ke bawah kenapa agar nanti drop shadow-nya kita bisa menyamakan sama-sama background-nya ya coba kita buat yang bawah drop shadow-nya kita ambil tool disini kemudian geser langsung lepaskan lalu kita pilih yang preset-nya di flat top bottom right ini ya kita dekatkan ke atas sedikit nah seperti ini lalu kita warnanya kita arahkan ke warna hijau-hijau kayak gini ya kemudian kita naikkan levelnya di gradasinya kita naikkan sedikit di angka 4 enter lalu untuk hijau-nya kita gelapkan sedikit di more kemudian kita turunkan disini nilainya klik OK seperti ini kurang lebih lalu untuk transparansinya bisa anda turunkan di 20 atau di kira-kira aja ya terserah anda lalu kita akan menduplikat drop shadow ini ke arah happy ini jadi kita nggak perlu buat dua kali kita caranya pilih text happy kemudian klik edit kemudian oh bukan ya di drop shadow dulu disini lalu bagian ini ada copy copy shadow propertize klik lalu arahkan ke drop shadow-nya yang graduation di bawah sini ya jangan di tengah tapi di bawahnya pas drop shadow-nya nah maka otomatis akan ter copy ke text yang sebelumnya belum dapat drop shadow kayak gini kemudian kita kembalikan lagi contohnya klik huruf P di keyboard kita sudah punya text happy nah sekarang kita cut dulu cut kita pindahkan di area kerjaan kita kita paste di sini kemudian ini kita duplikat juga kita taruh luar untuk nanti sebagai referensi text berikutnya kemudian kita bikin yang text ini 20 ini sangat mudah sekali kita bisa ambil dari ini aja kita geser klik kanan edit kemudian kita ketikan hurufnya di 20 fontnya kita ganti ke front ya ini fontnya adalah font kita pilih yang ini front page new nah kayak gini kemudian kita besarkan kita paskan dulu di sini kayak gini setelah itu kita paskan dulu textnya kita bisa buang dulu teman-teman ya untuk ini kita bisa duplikat dulu lalu ini kita buang semua drop shadow-nya kita geser dikit kemudian akan muncul silang anda buang dulu kita buang juga upline-nya kita beri warna beda dulu biar kita mudah menyamakan proporsinya ya kita paskan di sini setelah itu kita coba geser lagi ke bawah seperti ini iya jika dirasa sudah oke tinggal kita ubah nanti efeknya kita sekalian yang bawah geser kemudian klik kanan lalu kita ketik kalimatnya april huruf besar semua ya april kayak gini fontnya tetap sama lalu kita taruh di atasnya seperti ini kemudian kita paskan lagi seperti ini jika sudah lalu yang bawah lagi kita ketik control control A kemudian tahunnya 2023 seperti ini lalu kita paskan di posisi seperti ini setelah ini kita akan mengatur efeknya kita tadi sudah punya yang ini kan sudah ada efeknya ini coba kita geser dulu ke atas gini contohnya kita geser ke atas sekarang kita akan merubah yang 20 seperti ini ini kita sudah punya petokan tadi ini ya sekarang kita tinggal edit edit copy propertize from anda tinggal pilih aja yang ini centang ketiganya ya kalau yang teks propertize ini adalah ukuran fontnya tadi kan sudah kita paskan jadi nggak perlu kita copy lagi kita pilih fill warna dalam kemudian outline color warna outline nya dan outline pen adalah size untuk outline nya kita klik ok dan arahkan kesini otomatis kan untuk drop shadow nya sama ya drop shadow nya pilih dulu kemudian drop shadow lalu kita copy disini arahkan di bagian drop shadow oke sekarang kita lanjut ke yang April pertama kita edit copy propertize from atau shortcut nya adalah ctrl altz ya sama bisa dari sini juga lalu drop shadow nya copy bisa juga dari sini kalau nggak bisa berarti kurang pas teman-teman ya agak ke bawah lagi seperti itu kemudian yang ini kita sama edit copy propertize from file arahkan kesini dan drop shadow nya di sini bisa juga pakai yang ini tadi ya seperti ini jika sudah kemudian contohnya kita klik P lagi agar kembali ke tengah ini acuannya kita kesampingan dulu sekarang kita sudah punya yang ini di kanan cut kita pindahkan di bagian page area kerja kita klik kanan paste di sini oke sudah mulai tampak ya kemudian berikutnya bagian yang ini ini kita bisa buat pen dulu ya buat pen dulu untuk acuan bentuk text nya nanti kita geser kemudian kita klik dan kita drag atau kita geser ya kita arahkan sesuai dengan bentuk uruf nya kemudian untuk mengakhirnya klik dua kali klik kiri dua kali secara cepat tek tek kayak gini mouse nya kembali lagi ke pick tool kemudian kita ketik text nya kita bisa ambil disini ya kita bisa ambil ini kita bisa copy dulu kemudian kita klik ctrl a kita edit dulu namanya ema ingri seperti ini kemudian kita ctrl a dan kita cut ctrl x kemudian arahkan mouse nya ke sini sampai muncul hg ya tulisannya atau muncul seperti sele rambut lalu lepaskan dan ctrl v nah otomatis text nya akan mengikuti kita bisa buang dulu outline nya seperti tadi ya kita beri warna yang lain biar bisa paskan kemudian kita paskan posisi huruf nya seperti ini kita tarik ke atas sedikit jika kurang pas kemudian kita geser samping kanan kiri sampai kira-kira mendekati ya ini bisa kita klik titiknya kita geser ke bawah lagi biar melingkarnya bisa pas anda tinggal ngatur-ngatur saja sesuaikan dengan kebutuhan ya seperti itu seperti ini lalu bagian ini jika kurang pas bisa anda atur lagi lengkungkan bagian bawahnya ini seperti ini sampai posisi huruf nya benar-benar pas seperti ini seperti ini ini sudah mulai ini kita beri spasi lagi satu terlalu dekat iya seperti ini ini suaranya agak rame teman-teman ya karena sekarang masih di lingkungan kantor kita paskan dulu posisi text nya sampai enak dilihat ini terlalu ke atas bisa kita geser lagi seperti ini iya seperti ini kita dekatkan lagi sedikit iya nanti jika kurang pas silahkan anda atur sendiri teman-teman ya kurang lebih tekniknya adalah seperti itu ya seperti ini baik sementara gini aja sekarang kita edit text nya double klik di text nya seleksi pas area text nya ya kita berikan warna biru dulu kemudian untuk outline nya bisa seperti tadi edit copy propertize from kemudian untuk file dan outline semuanya bisa ambil disini seperti itu kemudian outline nya tinggal kita kecilkan di misalkan 10 klik enter kemudian double klik kita berikan warna yang ini lalu untuk dalamnya nanti bisa di bagian sini double klik pilih warna yang ini kuning kemudian klik ok dan nanti tinggal kita berikan drop shadow bisa ambil di drop shadow kemudian copy arahkan ke sini jika kurang gelap bisa naikkan angkanya disini misalkan 40 klik enter kayak gitu ya kita naikkan lagi di 60 ok jika sudah tinggal kita buang area ini ya yang lekukan garis lengkung nya tadi ya pilih pas garisnya kemudian kita tinggal klik kanan di atas silang warna maka akan otomatis hilang dan hasilnya adalah seperti ini nanti bisa anda paskan sendiri ya bagian text nya sementara ini sudah jadi kita bisa pindahkan ke area kerja kita kita cut langsung saya klik ctrl x ya kemudian saya pindahkan di bit 1 seperti ini dan untuk label nya masih belum ada ya coba kita ambil label nya seperti ini di bagian bahan kemudian kita bisa langsung ambil di sini iya masih besar sekali ya untuk link sumbernya sudah ada di bagian deskripsi bisa anda cek sendiri ya keakuratan dari sumber yang saya pakai bisa anda lihat sendiri dan nanti bisa anda download dari situs download aslinya ya situs sumbernya yang asli kita cut dulu kemudian kita ambil posisi yang seperti ini kita kecilkan kemudian kita paskan lagi sesuaikan dengan media yang kita pakai oke seperti ini naikkan lagi sedikit oke ini kita lengkungkan sedikit ke atas sedikit ke kanan sedikit oke 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 kurang lebih kayak gini ya Sekarang kita cut Kita pindahkan di area kerja tadi Page 1, klik kanan paste Kemudian textnya kita seleksi dari luar kayak gini Klik ctrl home di keyboard shortcutnya ya Seperti ini Jika kurang pas kayak gini bisa anda edit lagi Di bagian sini Kemudian Tadi garisnya ini anda keluarkan lagi Bisa anda warna klik kanan di atas merah Kita edit ulang Untuk textnya ya Biar enak dilihat Ini bisa anda hapus Titiknya di delete aja Kemudian yang ini bisa anda rapikan lagi Silahkan anda atur-atur sendiri teman-teman Teman-teman ya dipaskan Yang kira-kira gerakannya itu luas Jangan terlihat terlalu kaku ya Nggak boleh Nah seperti ini cukup Oke cukup Kita buang lagi Klik kanan disini Oke sekarang kita Ambil yang bagian logonya ya Belum Logonya Logo kampus Bisa ambil disini Kemudian kita kecilkan dikit Kita paskan dulu Posisi tingginya Setelah itu yang bawah Kita paskan bagian bawahnya Kira-kira segini Oke jika sudah pas Kemudian kita bikin lingkaran Untuk mainkan outline-nya ya Jadi biar dia Nggak terlalu kaku ketemu background Kita harus Berikan perpaduan Agar nanti hasilnya bisa menyatu dengan background Ini kita bikin lingkaran aja Yang simple dan cepat Seperti ini Kita berikan warna putih Kemudian buang outline-nya Pindahkan dulu Klik kanan Order Taruh di bawahnya logo Behind Arahkan ke logo Lalu shift Pilih dengan logo Klik huruf C Center secara horizontal Dan E untuk secara vertikal Kemudian kita arahkan di area sini Paskan Jika dirasa sudah pas Kemudian kita berikan drop shadow Kita coba geser ke bawah contohnya Nah ini belum ada drop shadow-nya ya Nah ini Bagian ini kita geser dulu Bagian yang ini kita bisa copy drop shadow dari text tadi Pilih Drop shadow Copy Langsung arahkan ke sini Lalu yang ini klik shift Pilih dengan putih C dan E Lalu contohnya klik P lagi Dan kita sudah punya logo Klik kanan cut Kita pindahkan lagi di bit 1 Klik kanan pas tekan di sini Oke Sudah mulai lengkap ya Tinggal bagian bawah ini Kita tinggal bikin lagi ke contoh Semoga kita bisa ambil dari sini ya Kita tinggal ganti aja Semoga seperti ini sukses Kemudian kita taruh di bagian sini Kita kecilkan dulu sedikit Sukses ada komanya Oke jika komanya gak muncul Berarti kita wajibkan di font ya Kita bisa ganti arial misalkan Font yang normal ya Atau jika beda kita bisa ganti ke komik Font-font yang lucu ya Sekaya gini Kita bisa mainkan di sini aja Udah gini aja sudah mirip ya Oke ini bisa kita kecilkan di 28 misalkan Oke kita geser kanan sedikit Outline nya kita kecilkan sedikit Di 12 klik enter Geser ke atas Apakah sudah pas Oke sudah pas Lalu kita berikan warna yang sama Double klik Arahkan deteksi warnanya di warna hijau yang ini Klik OK Kemudian kita geser ke bawah Klik kanan untuk menduplikat Kita kecilkan Kita ketik teks yang bawahnya ini Double klik Control A Kita ganti kalimatnya Jika titiknya gak muncul Anda bisa ganti kayak tadi ya Kita ganti ke komik juga Nah ini Dia akan muncul Atau ke arial Font-font yang normal ya Kayak gitu Setelah itu kita bisa arahkan ke bagian atas Kita kecilkan dulu sedikit Oke kayak gini Kita paskan Kemudian kecilkan Outline nya 8 Enter Oke Kemudian bagian bawah tinggal kita Ambil dari sini bisa Nama pengirimnya ya Font-fontnya bisa kita pakai Front Nah ini Uang Kita beri warna yang beda dulu Share Atau kita ganti ke arial Oke Kemudian kita tinggal bikin yang labelnya Kita bisa arahkan ke sini Kita turunkan dikit Yang ini kita geser ke kanan dikit Kemudian ini kita kunci Lalu kita ubah sudutnya di 5 Agar otomatis sama semuanya ya Jika kita buka maka hanya satu yang berubah Kemudian kita arahkan kursor yang ini Warnanya hijau Kemudian kita buang outline nya Dan kita pilih text nya dari luar Klik ctrl home di keyboard Kita beri warna putih untuk text nya Dan kita sekarang geser ke atas dikit Oke kita tinggal potong dari sini Klik kanan cut Pergi ke bagian editing Klik kanan paste kan disini Kita koreksi dikit Oke sudah pas ya Sekarang yang ini kita hapus Bagian tidak terpakai Kita lihat ctrl A Ukurannya sudah pas A4 Kemudian kita ctrl A lagi Kita group Kita view nya tampilkan di 2 pitch Lalu bagian contohnya Kita coba geser Taruh di kanan Nah oke Sudah sama ya Happy graduation Blah 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 Dan lain sebagainya Bisa Nanti ini bisa anda edit sendiri ya Bagian key nya bisa anda edit sendiri Dipaskan ya Baik yang ini kita delete Kemudian yang ini kita group Kita coba view nya kita lihat Di yframe Oke sudah sesuai Di ensign Kemudian to pitch Kita simpan File shift Kita cek apakah sudah berubah Masih proses Oke kita hapus backup nya Double click Kita bisa Tutup Dan nanti hasilnya adalah Seperti ini Ini ya Demikian tutorial kali ini Nanti kita akan ketemu lagi Dengan beberapa desain banner Yang sudah siap Untuk di upload Terima kasih masih setia Dengan channel ini Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton